Ketika peninggikan ini berbeda dengan nisan Ini berbeda dengan nisan Karena di dalam agama kita itu Kalau seperti yang kita saksikan Itu sudah lebih dari satu jengkal Dan bentuknya sudah berlebihan Bahkan di sebagian tempat merepotkan Mau pemakaman itu repot Karena komplek pemakamannya sudah penuh dengan nisan yang besar-besar Sudah penuh dengan nisan yang besar-besar Bahkan Alhamdulillah di beberapa tempat Ketika ada kerepotan itu Mereka tidak lagi pakai dalil Tapi karena repot lalu kemudian Diumumkan di masyarakat Agar nisannya kecil-kecil Bahkan ada yang digeser-geser Karena memang sebenarnya kalau kita menjalankan Sunnah Rasulullah SAW itu mudah Cukup dengan ditandai dengan batu Atau ditinggikan satu jengkal saja Jadi ditandai dengan batu Atau ditinggikan satu jengkal saja Dan tanda batunya juga batunya satu jengkal saja Bukan batu yang setengah meter Apalagi sampai kemudian diukir Pakai marmer Pakai apa lagi Apakah itu bermanfaat bagi mayat Tidak ada dalil yang menjelaskan kepada kita Bahwa itu bermanfaat bagi mayat Itu sebatas tradisi saja Bahkan ini termasuk perkara yang Menyelisih sunnah Rasul SAW Apalagi kemudian persepsinya berbeda Persepsinya beda Kalau dalam agama kita Di dalam nas-nas hadis Rasul SAW Termasuk di dalam penjelasan para ulama Ketika ditinggikan satu jengkal Itu agar tidak terinjak Untuk membedakan dengan tempat yang lain Demikian pula ketika ditandai dengan batu Itu untuk dikenali bahwasannya itu Kuburan Tetapi kemudian Kalau Sebagian masyarakat punya persepsi Sebagian masyarakat di tempat kita Kalau di tempat lain tidak tahu Karena setiap daerah punya keyakinan yang berbeda Sebagian masyarakat di tempat kita Di daerah sini maksudnya Karena kalau teman-teman yang online di daerah lain Mungkin keyakinannya beda Itu ketika ada orang pasang marmer Atau pasang kijing yang gede itu Panjangnya Panjangnya berapa meter biasanya Panjangnya satu setengah meter misalnya Atau satu meter tingginya Sampai enam puluh senti misalnya Mereka beranggapan bahwasannya itu tempat tinggalnya Roh Sehingga Saya sendiri pernah ada orang yang curhat Bahwa semalam bermimpi Atau simbah ora kemulan Jadi simbah ora kemulan Lalu kemudian mereka menafsirkan Kalau simbah minta dibuatkan Kemul Dengan dibuatkan kijing yang Sedemikian rupa Maka itu persepsi yang Tidak benar Yang benar adalah bahwa Batu itu sebatas Tanda Bukan sebagai selimut Bukan pula sebagai tempat tinggalnya Roh Orang yang sudah Meninggal Karena sebagian orang menganggap Bahwasannya Rohnya sudah Berpindah ke Batu Nisan Tidak seperti itu Bapak dan Ibu-ibu yang berbahagia Yang dirahmatilah Allah SWT Dan Disebutkan dalam hadis Rasul SAW Dari sahabat Jabir Semoga Allah SWT Meriduinya Disebutkan disitu Bahwasannya Naha Rasul SAW Aijad Sasalqabr Rasul melarang untuk Mengapur kuburan Di kapur Atau di Apa Semen Atau Dicet Warayuk ada alai Larangan pula untuk Duduk Di atas Kubur Maka kalau Ditinggikan sedikit tadi Orang tidak mau duduk Karena itu Kuburan Atau dikasih batu Sebagai tanda Karena itu Kuburan Tapi sekarang aneh Dengan adanya kijing Wah dengku denguk Jadi karena dikasih Kijing Kemuran malah dibuat duduk Bahkan sebagian tempat Untuk jemuran Jadi Untuk jemur kasur Saya cuma lihat di ini Di sosmed sih Ada yang untuk jemur kasur Ada yang Untuk duduk Duduk Nah Padahal Nabi melarang untuk Ayub ada alai Duduk di atas Kubur Wah ayub na alai Larangan pula untuk Membangun Kuburan Jadi Nabi melarang untuk Membangun kuburan Jadi tidak perlu Dibuatkan rumah Tidak perlu dibuatkan Rumah Memang di masa silam Di tempat kita Pada umumnya Kuburan itu dibuatkan Rumah Apa namanya Cungkup Tetapi belakangan Bukan karena Bukan karena Memahami bahwasannya Cungkup itu Dilarang oleh Nabi Tetapi karena Alasan kepraktisan Kemudian Cungkup Dihilangkan Di sebagian tempat Pada umumnya Sekarang Dihilangkan Karena memang repot Pada saat mikul Cungkupnya pendek-pendek Begitu Pas mau lewat Repot Repot Nah Di sebagian tempat Ketika saya bertanya Kok dihilangkan Kenapa Repot pak Jadi ternyata Alasannya bukan karena Tuntunan Tetapi karena Kepraktisan Jadi kalau dibuat Bangunan-bangunan Di situ Semuanya bangunan Ternyata bahwa Jenazahnya Susah Maka kemudian Dihilangkan Dan memang Nabi SAW Sejak 14 abad silam Sudah mengingatkan kita Untuk Tidak membangun Kuburan Kalau kuburannya ada Misalnya Seribu Lalu bangunannya ada Seribu di situ Sementara Yang mau dimakamkan Itu di Nomor 500 Gitu kan Pada saat jalan Lumayan itu Di tengah lagi Sehingga Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Melarang Menguburkannya Maksud saya Melarang Membangun Melarang Menguburkannya Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Melarang Membangun Kuburan Tidak perlu Dibangun Dan Hal yang semacam ini Anjuran Untuk Meratakan Kubur Atau hanya Sekedar Satu Cengkal Atau diberi Tanda Ini Juga disebutkan Oleh Al-Imam Abu Syuja' Salah satu Ulama Di dalam Madhab Syafi'i Beliau Menganjurkan Pula Untuk Meratakan Kubur Dan Tidak Dibangun Dan Tidak Pula Untuk Yujasos Tidak Di Semen Atau Tidak Dikapur Tidak Mengapur Kuburan Itu Demikian pula Imam Nawawi Juga Menyatakan Bahwasannya Kalau Mau Ditinggikan Hanya Sebatas Satu Satu Cengkal Saja Teman-teman Semua Yang berbahagia Yang di Rahmat Allah Subhanahu Jadi Saya tegaskan Disini Tidak Mengapa Meletakkan Tanda Ingat Tanda Beda Dengan Nissan Yang Kudi Kudi Yang panjang Itu Sudah Bukan Lagi Tanda Itu Sudah Berlebihan Apalagi Sampai Kemudian Terbuat Dari Marmer Terbuat Dari Barang-barang Yang Berharga Batu Mulia Misalnya Ini Berlebihan Jadi Hanya Sebatas Sebagai Tanda Membangun Kuburan Orang-orang Saleh Karena Dia Seorang Habib Seorang Kiai Seorang Ustadz Besar Seorang Wali Allah Maka Mereka Bangun Kuburannya Mereka Buat Megah Dan Dibuat Beda Dengan Kuburan Pada Umumnya Maka Ini Adalah Melampaui Batas Dan Termasuk Pintu Kesyirikan Dan Telah Dilarang Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam Hadith Yang Tegas Di Antaranya Dalam Riwayat Muslim Dari Sahabat Yang Mulia Jabir Bin Abdillah Radiyallahu Ta'ala Anhumah Naha Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ayyujassasal Qabru Wa Ayyuk Ada Alayh Wa Ayyub Bina Alayh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Melarang Untuk Menyemen Kuburan Juga Melarang Duduk Di Atasnya Dan Melarang Membangun Di Atasnya Hadisnya Jelas Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam hadis ini Melarang Tiga Hal Pertama Menyemen Kuburan Atau Mengapuri Kuburan Yang Kedua Melarang Duduk Di Atasnya Yang Ketiga Dilarang Membangun Di Atasnya Dan Hadis ini Umum Sehingga Mencakup Apapun Yang Dibangun Di Atasnya Apakah Sebuah Kemah Ataukah Sebuah Bangunan Dari Batu Atau Dari Semen Atau Dari Kayuh Sama Saja Imam Ash-Shawkani Rahimahullahu Ta'ala Dalam Kitab Beliau Nailul Autar Menjelaskan Hadis ini Ucapan Sahabat Jabir Bahwasannya Nabi Sallallahu Melarang Membangun Di Atas Kuburan Maka Dalam Hadis Tersebut Terdapat Dalil Yang Menunjukkan Haramnya Membangun Di Atas Kuburan Imam Shafi'i Dan Murid-murid Beliau Atau Ulama Madhab Beliau Memberi Rincian Fakalu Mereka Mengatakan Kalau Bangunan Itu Dalam Kepemilikan Orang Yang Membangun Maka Hukum Mekruh Wa In Kana Fi Maqbaratin Musbalah Faharamun Dan Apabila Dibangun Di Kuburan Umum Maka Hukumnya Haram Ini Menurut Madhab Shafi'i Pendapat Yang kuat Di kalangan Madhab Shafi'i Adalah Terlarang Tidak Boleh Hanya Hanya Saja Mereka Memberi Rincian Bisa Jadi Makruh Bisa Jadi Haram Tapi Imam Ash-Shawqani Rahimahullah Mengatakan Sebenarnya Tidak ada Dalil Perincian Seperti Ini Dalilnya Bersifat Umum Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Melarang Membangun Di Atas Kuburan Maka Hukum Asal Larangan Adalah Haram Beliau Tidak Memberikan Perincian Makruh Dan Haram Tidak Imam Shafi'i Sendiri Telah Berkata Ra'ayitul A'immata Bimakkata Ya'muruna Bihadmi Mayubna Aku Melihat Para Pemimpin Di Makkah Memerintahkan Untuk Menghancurkan Kuburan Yang Sudah Dibangun Diperintahkan Oleh Para Pemimpin Islam Yang Disaksikan Oleh Imam Shafi'i Dan Beliau Membenarkan Bukan Dalam Konteks Beliau Menyalahkan Karena Itu Adalah Perintah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa'ala Alihi Wasallam Sebagaimana Dalam Riwayat Muslim Dari Abu Hayyaj Al-Asadi Kala Beliau Berkata Kala Li Ali Ibn Abi Talib Berkata Kepadaku Ali Abi Talib Ketahuilah Aku Akan Mengutus Engkau Untuk Sebuah Misi Sebagaimana Rasulullah Sallallahu 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 Pernah Mengutusku Dahulu Apa Misinya Jangan Engkau Biarkan Ada Patung Atau Gambar Bernyawa Kecuali Engkau Hancurkan Dan Jangan Engkau Biarkan Kuburan Ditinggikan Kecuali Engkau Ratakan Perhatikan Jemaah Sekalian Ini Perintah Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Yang Sudah Terlanjur Dibangun Diratakan Dihancurkan Maksudnya Adalah Dikembalikan Seperti Aslinya Bukan Pula Dihilangkan Sama Sekali Tidak Kemudian Ali bin Nabi Talib Radiyallahu Anhu Ketika Beliau Menjadi Khalifah Beliau Menjadi Pemimpin Negara Islam Beliau Juga Memerintahkan Pegawanya Untuk Melakukan Hal Yang Sama Kemudian Di Masa Imam Syafi'i Beliau Mengatakan Aku Melihat Para Pemimpin Di Mekah Memerintahkan Untuk Menghancurkan Apa Yang Sudah Dibangun Yaitu Kuburan Kuburan Yang Dibangun Disetujui Diakui oleh Imam Syafi'i Rahimahullah Karena Jelas Hadithnya Imam Nawawi Rahimahullah Juga Menjelaskan Sebagaimana Dalam Syarah Muslim Beliau Berkata Fihi Dalam Hadis Tadi An-Nas Sunnatah Bahwasannya Sunnah Maksudnya Ajaran Nabi S.A.W. Annal Qobrah La Yurfahu Alal Ardi Raf'an Kethira Bahwasannya Kuburan Itu Tidaklah Ditinggikan Dari Atas Permukaan Tanah Terlalu Tinggi Wa La Yusannam Dan Juga Jangan Dibuat Seperti Punuk Ontah Seperti Puncak Gunung Begitu Bal Yurfa'unah Wasyibrin Wayusattahu Tetapi Diangkat Hanya Sekitar Satu Jengkal Saja Dan Dibuat Rata Kemudian Kata Beliau Wahada Madhhab Syafi'i Waman Wafakahu Dan Ini Adalah Madhhabnya Syafi'i Dan Yang Menyetujui Beliau Tetapi Al-Qadiyyat Menukil Dari Kebanyakan Ulama Yang Afdal Menurut Mereka Adalah Dibuat Seperti Punuk Ontah Tapi Tetap Enggak Diangkat Tinggi Tinggi Enggak Dibangun Diatasnya Tidak Tapi Tanah Sisa Galian Itu Dibuat Seperti Punuk Ontah Wahu Madhhabu Malik Dan Ini Madhhab Malik Dibuat 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 Dibuat